dari tepian danau toba yang indah Baligi Akademi menyapa anda saudara-saudara setanah air dan yang ada di luar negeri untuk merobohkan tembok raksasa rekayasa dan ketidakadilan bukan hanya bagi Jessica tetapi untuk semua korban peradilan sesat yang kami tidak tahu sampai saat ini tetap kita harus tetap semangat pemirsa dan rekan-rekan satu perjuangan kali ini saya akan menyapa Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Jokowi Dodo selamat siang Pak semoga Bapak sehat dan panjang umur selalu kenalkan Pak ya saya Rismon Hasiholan Sianipar seorang dosen biasa yang kebetulan pada tahun 2016 yang lalu di persidangan Jessica Kumala Wong dihadirkan dihadirkan oleh pihak pengacara untuk menjadi saksi ahli IT atau digital forensik Pak sebagai sesama anggota keluarga yang saya pelajari Pak selama sejak tahun 94 di UGM itu Pak ia merupakan korban rekayasa digital Pak terhadap alat bukti digital berupa video CCTV yang dilakukan oleh seorang oknum polisi Pak saat itu berpangkat AKBP dengan nama Muhammad Nuh Al-Azhar dan seorang sipil yang merupakan anggota asosiasi forensik digital dengan nama Christopher Hariman Rianto jadi Pak mereka berdua ini saat itu ya Pak melakukan rekayasa alat bukti tersebut dengan mengaburkan Pak objek-objek yang ada di kamera 7 terutama dan kamera 9 sehingga mereka membuat pergerakan-pergerakan palsu yang dituduhkan terhadap Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016 tersebut Pak Jessica didakwa ya dijadikan tersangka Pak pada saat itu Kapolda Metro Jaya adalah Bapak Tito Karnavian dengan Disrekrimum Pak ya Bapak Krishnamurti pada saat itu video CCTV rekayasa Pak dijadikan alat untuk mentersangkakan Jessica Pak dan saya berani menjamin Pak bahwa ada minimal 10 alat bukti 10 bukti Pak bukti surat dari BAP kedua saksi ahli forensik digital Muhammad Nul Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto dari ilmu yang saya pelajari confirm Pak bahwa mereka telah melakukan rekayasa terhadap alat bukti digital dan hasil rekayasa tersebut Pak disajikan di persidangan dengan nyata-nyata Pak oleh para jaksa bernama Sugi Karpalo Wahyu Oktav Yandi Mailani Wuwum Ardito Muardi dan Hariwi Bowo Pak dan satu lagi Sandi Handiga Pak mereka dengan nyata-nyata menyajikan video hasil rekayasa Muhammad Manu Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto dalam persidangan tersebut Pak dan Pak yang paling miris adalah yang paling mengerikan adalah video hasil rekayasa tersebut juga disajikan ketika para saksi fakta bahkan terdakwa Jessica Kumalongso dihadirkan di persidangan inilah Pak mirisnya pengadilan kita saat ini menurut saya Pak ini merupakan kejahatan paling tragis khususnya terkait dengan kejahatan digital dalam bahasa teknis teknisnya Pak digital evidence tampering atau rekayasa alat bukti digital Pak yang pernah terjadi mungkin di seluruh dunia Pak ini kejahatan yang paling menurut saya sudah well structure well organized Pak bahwa mereka telah mempersiapkan alat bukti digital yang direkayasa ini untuk memengaruhi keyakinan hakim dalam memutuskan perkara ini Pak bahkan Pak alat bukti digital yang telah direkayasa ini dipakai oleh toksikolog criminolog dan bahkan Pak ahli-ahli lain seperti forensik dan yang lainnya Pak di dalam persidangan sehingga hakim terpengaruh hakim digiring dengan perbuatan rekayasa Muhammad Nual Asar dan Christopher Hariman Rianto Pak lewat pergerakan-pergerakan palsu yang dilakukan pada meja 54 di kamera 7 dan kamera 9 yang sengaja dikaburkan Pak sehingga pergerakan objek di setiap frame di dalam video tersebut Pak bisa diedit Pak baik ketika Jessica menggarut menggambil sesuatu menggeser gelas menaruh sesuatu di dalam gelas semuanya sudah mereka rekayasa Pak inilah wajah peradilan hukum di Indonesia Pak bagaimana hasil rekayasa tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang diperkuat di di keputusan banding kasasi maupun PK Pak rekayasa ini sudah mereka rancang jauh-jauh hari Pak oleh karena itu Pak mohon Pak waktunya sebentar untuk meninjau kembali Pak kasus ini kalau Bapak berkenan saya siap datang Pak ke Istana Negara untuk menjelaskan langsung kepada Bapak bagaimana rekayasa digital ini mereka lakukan lewat bukti-bukti yang saya temukan dari berita acara pemeriksaan dari kedua ahli forensik digital tersebut Pak lewat metadata dari setiap video yang mereka rekayasa Pak Bapak lah sebagai our last resort Pak pelabuhan terakhir kami untuk mengadu keadilan Pak karena dikhawatirkan jika mereka lolos tanpa hukuman Pak mereka-mereka ini Pak maka ini akan diulangi rekayasa digital ini yang sangat jahat ini akan diulangi lagi Pak terus akan menjadi banyak lagi korban-korban lain seperti Jessica Pumala Wongso Pak Bapak lah harapan terakhir kami karena saya sudah lewat video Pak sudah meminta untuk bertemu langsung kepada Kapolri Jaksa Agung Kapus Penkum Jaksa Kejaksan Agung Bahkan ke Menkopol Hukam Pak Bapak Mahfud Profesor Mahfud MD tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan sama sekali Pak saya tidak tahu mereka belum mengetahuinya atau memang sedang sibuk Pak Bapak lah sekali lagi Pak saya sampaikan Bapak lah harapan terakhir benteng terakhir yang kami harapkan untuk membuka kembali kasus ini Pak agar Bapak jika saya sudah bertemu menyajikan 10 bukti rekayasa digital yang menurut saya Pak definitif ilmiah yang tak bisa terbantahkan Pak karena ini matematika Pak harapan harapan saya Pak Bapak bisa membentuk tim pencari fakta atau tim kecil yang berisi para peneliti di bidang ini Pak yang ada di ITB UI UGM ITS dan lainnya Pak untuk memeriksa kembali karena Pak semua keputusan semua aspek di tingkatan dalam pengadilan ini Pak bertumpu pada video CCTV yang sudah direkayasa ini mohon Bapak dengarkan permintaan saya dan mungkin jutaan netizen lain Pak agar Bapak memberikan waktu sedikit waktu luang sedikit jika Bapak berkenan saya akan datang menjumpai Bapak langsung untuk menyajikan Pak bukti-bukti ini agar ke depan tidak ada lagi korban seperti Jessica Kumala Wongso Pak yang dijadikan korban dengan rekayasa yang sudah sangat terorganisir Pak menurut saya jauh sebelum persidangan Jessica dimulai 15 Juni 2016 mereka sudah mempersiapkan ini Pak saya tidak tahu motifnya apa Pak oleh karena itu Pak segala lagi mohon saya sebagai warga negara sebagai dosen biasa memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo untuk mempertimbangkan permintaan saya ini Pak terima kasih Pak sehat selalu dan panjang umur pemirsa Baligi Akademi saya saya tidak tahu lagi kemana saya harus mengadu untuk membuktikan bukti rekayasa ini harapan terakhir kita adalah Bapak Presiden itu sendiri yang memiliki kekuasaan untuk mereview kembali kasus ini agar kita bongkar kejahatan digital mereka agar mereka mereka yang berkomplok terlibat pada kasus rekayasa ini harus dihukum seberat-beratnya dihukum seberat-beratnya agar ke depan tidak ada lagi orang-orang lain yang mencoba untuk mengulanginya karena kita memiliki orang-orang yang berani orang-orang yang cerdas untuk mengawasi pekerjaan mereka oke sekian dulu ya dari kami Baligi Akademi di telpian dan otoba yang indah Horas terima kasih terima kasih selamat menikmati